Tampang Virgaun usai jadi tersangka kasus narkoba, ngaku konsumsi barang haram untuk turunkan berat badan. Penyanyi Virgaun akhirnya muncul di hadapan publik setelah ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Senin, 24 Juni 2024. Setelah ditangkap bersama seorang teman wanitanya inisial PA, Virgaun akhirnya menyampaikan permohonan maafnya. Tak hanya pada publik, mantan suami Inara Rusli ini juga meminta maaf pada keluarga dan ketiga anaknya. Lebih dari itu, Virgaun juga menyampaikan penyesalan pada rekan-rekan di label musik yang selama ini menaunginya. Atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba saya ingin memohon maaf pada semuanya. Masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang label, teman-teman saya juga, jelas Virgaun saat ditemui di Polres Jakarta Barat Selasa, 25 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, pelantun surat cinta untuk Starla ini juga mengucapkan janji di hadapan publik. Ia tegas mengatakan tak akan mengulangi perbuatannya mengkonsumsi barang haram. Pihaknya berharap kesalahannya memakai narkoba kali ini jadi yang pertama dan terakhir. Kedepannya, musisi 37 tahun ini ingin jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Di kesempatan berbeda, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi mengungkapkan sosok pemasok Sabu untuk Virgaun ternyata rekan kerja. Pihak kepolisian pun telah melakukan penangkapan pada diduga pemasok berinisial B atau BGS itu. Syahdudi menjelaskan saat penangkapan B, kepolisian tak menemukan barang bukti narkotika. Namun B sendiri sudah mengakui memang dirinya yang memberikan Sabu kepada Virgaun. Adapun menurut keterangan dari B, bahwa sudah beberapa kali memberikan narkoba jenis Sabu kepada mantan suami Inara Rusli itu. Kini, terungkap motif dari Virgaun mengonsumsi narkoba. Diakuinya jika ia menggunakan narkoba jenis Sabu untuk menurunkan berat badan.